Hai karakter kontes ya nanti bisa kita program jadi bonsai kontes yang istimewa dengan liukannya yang sangat ekstrim liukannya sangat mantap ini temennya dan sebelahnya ini juga karakter Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi lor Satrio baja channel mantap ter modal niat tekat semangat berangkat mantap kelor di sempatan malam hari ini saya akan berbagi pengalaman penjelasan tentang cara set kok setek cangkok lor ya dengan cara mencangkok dari batang serot dan sekiranya kawan itu punya bahan bonsai serot yang bawahnya itu jelek yang atasnya cabangnya itu bagus kawan bisa memanfaatkan cabangnya itu kita cangkok dan biar jadi bonsai istimewa seperti ada apa contohnya ikuti terus videonya jangan lupa di subscribe mantap ter Oke lor di sempatan malam hari ini saya akan berbagi pengalaman yaitu cara cara mencangkok dari bahan bonsai serot ya cara mencangkok dari bahan bonsai serot dan kita sambil cek dulu ada tanaman-tanaman baru nah kita akan menuju ke bahan bonsainya ya ini untuk pembahasan yang akan saya bahas dan bonsai serot ini taman ya kita kali ini malam hari bikin teman konten lagi dan sekaligus membuat bonsai istimewa dari hasil cangkok serot ya dan caranya ini untuk penjelasan ya nah ini serotaman dengan karakternya lurus batang goahnya yang atasnya bagus kalian bisa memprosesnya menjadipun seistimewa contohnya seperti ini temen ya nah ini serotaman serotaman ini sudah pernah saya upload ya tidak pernah saya upload dan karakternya seperti itu yang bagian atasnya bagus meliuk-liuk dan contohnya yang satu ini nah ini yang istimewa juga yang sebelahnya dan yang itu istimewa temen ya batangnya meliuk seperti ini Oke temen ya untuk cara mencangkok cara mencangkok nah kita kerat dulu seperti ini untuk cara mencangkok kita mencangkok temen ya untuk bahan bonsai serot ini apa cara saya untuk mencangkok dari bahan bonsai serot kita kerat seperti ini dulu kemudian kita diamkan satu minggu atau kurang lebih dua minggu ini cara saya misalkan dibungkus langsung itu juga tidak apa-apa tapi ini cara saya yang untuk mempercepat pertumbuhan akar kita diamkan seminggu atau 10 hari kurang lebih ya atau dua minggu nah kemudian nanti kalau sudah kita kupas kita kerok seperti ini sudah diamkan dua minggu kemudian kita bungkus dengan kasih media kokopit dan kita bungkus dengan plastik rapat ya enggak usah dibolong-bolongin enggak usah dilubang-lubangin jadi kokopit dibasahin terus kita bungkus dengan plastik rapat nah Insya Allah ini dalam waktu satu bulan kurang lebih ya kurang lebih satu bulan itu akan keluar akar banyak sekali ya temennya dan untuk kawan silahkan dipraktekkan dirumah coba silahkan dipraktekkan ya kurang lebih satu bulan paling lama satu bulan setengah nanti akan keluar akar banyak ya temennya dan kali ini saya memproses cangkok dari bahan bonsai serot di taman ya yang karakternya lumayan bagus dan ini saya rasa kalau kita cangkok nanti kita program akar ini bisa masuk dengan karakter kontes ya nanti bisa kita program jadi bonsai kontes yang istimewa dengan liukannya yang sangat ekstrim liukannya sangat mantap ini temennya dan sebelahnya ini juga karakternya bagus tuh nah karakternya keren jadi untuk kawan-kawan semuanya yang memiliki bahan bonsai atau taman yang yang batangnya atas batang atasnya itu bagus yang bawahnya jilat kawan ingin jadi bonsai kawan bisa dengan cara mencangkok ya mantap pokoknya oke lor ya terima kasih di kesempatan kali ini yang masih setia di Satria Bajaj Channel mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk kankan pemula semuanya silahkan mencoba dan terima kasih atas dukungannya salam satu hobi salam bonsai mania mantap modal niat tekat semangat berangkat ter karakter kontes ya nanti bisa kita program jadi bonsai kontes yang istimewa dengan liukannya yang sangat ekstrim liukannya sangat mantap ini temennya dan sebelahnya ini juga karakter karakter kontes ya nanti bisa kita program jadi bonsai kontes yang istimewa dengan liukannya yang sangat ekstrim liukannya sangat mantap ini temennya dan sebelahnya ini juga karakter terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! yo Perkali Baga perangkat perangkat Terima kasih telah menonton!